Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-afad us-salis ahli ini Sampai di Fa'nin tafad fi haqhi al-afad Kemarin di Terangkan tentang Nikah ya Disamping ada Fa'idah ada afadnya Afadnya nikah ada berapa? Ada Ada tiga, yang bernama Sulit menjadi Harta yang halal Yang kedua Tidak memenuhi Kewajiban Sebagai suami terkualah rumah tangga Yang ketiga Sibuk dengan urusan Keluarga Atau anak Perjaan yang membuat dia Lalai dari Ibadah pada Allah Dari afad ini Kemudian kesimpulannya Fa'nin nintafad Namun dati ilang Fi haqhi in dalem haqhi uang Obwa al-afadu Biro-biro bahaya Wajtamaat nandati kumpul Obwa al-fawaitu Biro-biro fa'idah Biang kanak Gambari yang ta'ono Ikulahu tetap kutih uang Obwa ma'alun bondo Halalun ngang halal Wahulukun dan ahlak Hasanun kang bagus Hasanun kang bagus Wajidun Lan-naman-naman nih Fi tini in dalem haqomo Semangat Namun kang sempurno Layu suhiru Kang orang nunggulakan Uung wong Obwa nikah ho nikah Anillahi saki Allah Maksudnya Apabila orang itu kondisinya normal Cukup ya Dan dia kalau menikah Tidak membuat dia Lalai dari ibadah Fa'wa utai wong ma'al-zalika Sertani menggunukan Al-humalun Ikul Syah bun wong enom Muhta jun kang butuh Ila taskini sahwati Maring Ngenangakin sahwati Wa munfaridun dan kang ijen Yahtaju kang butuh Sokowong Ila tadbiril manzili Maring ngatur omah Wa tahas sunnilan Ngerksa Bil asyirati kelankul warga Fala yumari Mongko ora ngalang-ngalangi Fi anna nikah in dalem sunnah nikah Iku afdholu li utamu lau ketuhi Mongko merucul Ma'amasatani pergoro Fi hikang tetep in dalem merucul Minasai Nyatai nyating lumaku Fi tahsi nil walati In dalem ngasilakan anhat Kalau orang ini situasinya normal Hartanya cukup ya Ekonominya juga cukup Dan dia tidak ada alasan ya Kalau seandainya menikah Ibadahnya juga tidak terganggu Maka bagi orang yang sejenis ini Lebih baik dia menikah Supaya dia dapat Fadhilahnya menikah Termasuk dia supaya bisa Mempunyai anak Walain intafat Laman dari Fain intafat Laman dari Ilang Dari sepi Tidak ada Opo alfawa itu biru-biru faedah Wajna wa adnan dari kumpul Opo al afatu biru-biru bahaya Tapi sebaliknya Kalau seandainya ada orang menikah Dia di segi positifnya Enggak ada Dari lima kepositifan nikah Yang disebutkan kemarin itu Tidak terdapat pada dirinya Selanjutnya Dan dia lebih cenderung ke Efek yang negatif ya Afad yang tiga tadi ada pada dirinya Fal-uzilatu Kalau begini kasusnya Fal-uzilatu Menyendiri Kalau orang itu seandainya Jika menikah tidak bisa memenuhi kewajiban Dan dia sudah tidak ada Ketertarikan pada perempuan Maka bagi dia yang seperti ini Dan dia juga tidak punya uang Maka tidak perlu menikah ya Jadi orang sunnah atau tidak sunnah menikah Afad atau tidak Itu masing-masing orang berbeda Bagi orang yang normal sehat Punya uang Masih muda Perlu pasangan hidup Perlu pendamping Perlu yang mengatur rumah Maka orang seperti ini Hendaknya menikah Tapi bagi orang yang sudah tua Sudah impoten Sudah pekun Tidak butuh teman Yang seperti itu Lebih baik dia menyendiri Tidak harus menikah Jadi melihat Kondisi siapa yang mau menikah Maksudnya seimbang Kalau diantara mafsadah Dan manfaatnya itu seimbang Umumnya orang itu plus minus Positifnya ada Negatifnya ada Kalau seperti itu Maksudnya Maksudnya Kalau posisinya itu 50-50 Artinya orang ini Segi positifnya ada Dengan menikah dia ada Mendapatkan nilai positif Sekaligus ada nilai negatif Umpaknya dia ini mudah Ia punya uang Ia kepingin perempuan Tapi dia ini satu sisi yang lain Dia ini Ada penyakit Sehingga dia impoten Terus kemudian dia sudah Tidak butuh teman Maka disini kan ada plus minus Kalau ada plus minus Jenanya ditimbang Mana yang lebih manfaat Dengan secara objektif Atau dia itu kepingin Tapi ganti duit Tidak bisa belanjani Tapi sahwatnya tinggi Nah ini kan harus ditimbang Mana yang lebih kuat Kalau memang dia takut berzinah Sahwatnya sudah memuncak Ya menikah saja Dengan upaya apa Jadi setiap orang ini berbeda-beda Kasusnya dalam pernikahan Orang yang Sunnah nikah Itu yang memang betul-betul Mampu Ekonominya mampu Fisiknya mampu Tanggung jawabnya juga mampu Ini Sunnah menikah Ini Afdol Selanjutnya Baik 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 Nalikan ingin Aladhani ingatasi penyono Opa rujhan wa ahadihma Unggule salaswi jini Nikuwau manfaat dan mafsadah Ya Salah satunya lebih Unggul ya Dari faktor positif Atau negatif Ya Hakama mengkong hukumi Sopo wong bihi kalan mengkong Nuru shan Maka dia ndaknya memilih Dari lima faedah Yang tertinggi itu adalah Faedah punya anak Wa tazkinu shahwati Lan Nenengahkan shahwat Mengendalikan shahwat Wa atharul afatih tuli Mertelonik bahaya Iqwal hajatuh Kebutuhan Ilakas bil harami Maring nyamutkahi Artah haram Wal istiqalul Sibuk an illahi Sagi kusti Allah Ini faktor dominan Masing-masing Ada faktor dominan Daripada pernikahan Faktor dominan yang positif Untuk menikah Itu masalah Harapan orang punya anak Ini kan penting Yang kedua Untuk mengendalikan hawa nafsu Sedangkan faktor Yang paling penting Dalam mafsata itu Satu soal Sulit mencari kerjaan yang halal Yang kedua Istiqal, sibuk Dari selainnya kusti Allah Kalau dua hal ini Tidak ada Umpamanya Orang itu Memang tidak bisa punya anak Impotent Yang kedua Dia itu memang sudah Enggak sahawat sama perempuan Berarti sudah Faktor positifnya sudah Enggak ada Sementara satu sisi Dia itu Enggak punya ekonomi Melarat Dan dia kalau punya istri Akan kerja Dan sibuk Beribadah Kalau posisi seperti ini Jelas Lebih baik tidak Menikah Walnufrit Lan beci Maril Ifrat itu maksudnya Menggambarkannya Mencontohkan Kita Maksudnya Seandainya Seandainya dia nikah itu Tujuannya apa Ini Imam Ghazali memberi contoh ya Seandainya ada kasus ya Kan kemarin sudah diterangkan tentang Plus minus pernikahan Kalau ada orang Ya Ini dicontohkan Ya Seandainya ada Orang itu Sahawatnya memang lemah Ya Dan dia Faktornya itu kepingin punya anak Tapi sahawatnya Lemah Kemudian posisi yang lain Diperberat dengan keadaannya Tidak punya Kalau dia menikah Dia akan perlu Bekerja dengan tidak halal Selanjutnya Dia menjadi Tidak beribadah Pada kasus orang seperti ini Karena posisinya Sejauh Kalau orang itu Dengan menikah Dengan menikah dia akan sulit mencari harta halal Dia tidak punya kerjaan Dan yang kedua Dia itu Dengan menikah menjadi tidak tertip ibadah Maka pilihannya lebih baik tidak menikah Karena apa Ada dua bahaya di situ Sebab orang itu kalau tidak bisa mencari harta halal Atau dia tidak bisa Apa namanya Beribadah dengan baik Maka itu sudah bukan pilihan Nah Untuk apa Orang hidup dengan harta yang tidak halal Sebab harta halal ini Menjadi syarat penting Orang hidup di dunia ini Orang kalau tidak kerja halalnya Ya kan semuanya jadi harum Untuk apa punya anak Harum Makanya lebih baik tidak menikah Maksudnya tidak jelas Orang miskin ya Tidak punya harta Seandainya dia menikah Dia harus kerja yang harum Maka dia tidak boleh menikah Karena apa Kerja harum ini jelas Dilarang Punya anak Belum tentu Punya Yang seketika ya Yang nyata Maksudnya 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 Punya pikiran Maksudnya 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 Menjaga agama Ini kan hari ini Maksudnya 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 Mencari harta yang halal Atau sulit menghindari harta harum Yang kedua sibuk Menjadi Tidak beribadah kepada kusir Allah Kalau Ada dua hal ini Maka pernikahan ini Bisa dibatalkan Artinya Kamu lebih milih tidak Menikah Tapi Kalau tidak ada dua ini Oh Kamu kerja Bisa Bumacul Bunguli Bungojek Terus Kerjaan Ada Yang kedua Ibadah masih bisa Kalau dua ini tercapai Kamu lebih baik nikah Ini ukuran paling dasarnya seperti itu Imam Ghazali Mengajarkan seperti ini Kebutuhan seksual maksudnya Kalau kamu menikah ini ada dua alasan Satu, kepingin punya keturunan Yang kedua Untuk mengendalikan sahwat Kamu memang sedang menyala-nyala Kalau begini perlu diteliti lagi Fa'ilam yakwa Fa'ilam yakwa Fa'ilam yakwa Fa'ilam yakwa Obolijamu taqwa Kendali ni taqwa Fiora si nilum si rewang Wa khofalan uti subuh Alanafsi Ingatasi awat diwini Kalau kasusnya ini memang kamu ini Sahwatnya tinggi Keinginannya sudah memuncak Memang umurnya selawi Sedang kuat-kuatnya sahwat Sehingga kalau kamu tidak menikah ini Nanti malah melacur Atau sudumi Atau apalagi Hal yang Lebih berbahaya Maka kalau kepinginan kasusnya Sebaiknya kamu menikah Karena apa? Kamu ada ancaman yang lebih besar Yaitu perzinaan Kalau ini kan dilemati Ada orang ini Kalau dia menikah Kerjanya mesti haram Tapi satu sisi Dia ini syahwatnya tinggi Kalau tidak menikah Dia pasti berzina Ini kan ada dua tantangan Milih zina Memilih makan barang Haram Kalau dari sini Maka yang dipilih Walkas bul haram Utae nyambut ke haram Iku ahwan syarroini Luwe olone Luwe entengi Merkoro ololulu Sama-sama ada hal negatifnya Kalau dia nikah Dia ini kerjaannya Umbamani Kerjaannya bikin komer Adalah wangan kerja cuma Juga diskotik Umbamani Memang potongannya Jago pukul Bayu ini nyambut Bayu ini nyambut Juga Komplek Tapi kalau dia masih bisa mengendalikan syahwat Kalaupun tidak nikah Dia enggak balon Kalau begitu Kalau begitu Oraku wasusnya Oraku wasusnya penguang Ma'adhalika Sertani mengkuno-mengkuno Kalau orang ini Kalau orang ini Dia ini tidak syahwat Tidak terlalu galak Terus satu sisi Tapi dia kalau enggak nikah Dia ini Jelalatan Artinya matanya ini haus Haus cewek Ini kan haram Tapi tidak sampai zina Sementara kalau dia nikah Kerjanya jadi haram Maka lebih baik apa Yang lebih ringan Dosanya Melihat cewek tadi Jelalatan tadi Karena dia tidak sampai Zina Jadi ini Imam Ghazali menjelaskan Ukurannya seperti itu Mendetail sekali Kasus-kasusnya seperti itu Alasannya kenapa kok Dia lebih baik tidak nikah Sebab kalau cuma lihat Itu kan dosa Dan tidak lama Paling ketok segelebat Ketok sedilu Is hilang Dosanya tidak permanen Sementara kalau makan Harta haram Ini kan jangka panjang Haram ini kan Terus-menerus seperti itu Uang itu biasa Makan harta haram Sulit menyelesaikan Ya seperti orang Jadi pelancur Itu berhenti sulit Karena apa Sudah masuk Harta haram Ketubuhnya Sehingga dia Lama-lama menjadi nyaman Awalnya mungkin terpaksa Tapi lama-lama Enak Enak Ini Menyambut Gaya Memangkang Akhirnya dia Kaleren-leren Dari WTS Disamping apa Dia makan Barang haram itu Mempengaruhi Pikirannya menjadi Tidak normal Makanya Kalau bisa Hindari Makan barang haram Harus kita usahakan Sebab itu akan Tumbuh Menjadi Daging Tumbuh Menjadi Pikiran Otak Darah Yang Haram Orang kalau dia Dengan tidak Menikah itu Pelampiasanya Umpamanya Lihat film Burno Itu kan Ya gak boleh Tapi kan Dosanya Cuma sampai Di mata Selama tidak Sampai Berzinah Ini lebih ringan Artinya Dosanya ini Lebih mudah Seandainya Taubat Lebih mudah Diampuni Daripada Berzinah Daripada Bekerja Yang Haram Kecuali Kalau dia Itu Dengan sering Nginceng Nginceng Itu Kepingin Zina Kalau Seperti Itu Fahyarji Umung Bali Apa Dhalika Menggunu Menggunu Nikul Ayah Khafan Ila Khafil Anati Maring Wati Nikul Zina Nikul Wa Ila La Bisa Nalikani Ngelakoni Subu Wong Wa Idhal Bisa Bundir Langalikani Menganggoni Subu Wong Bundir Bundir Wa Idhal Bisa Wa Idhal Sabata Nah Gitu Tep Apu Hadha Ikilah Muzun Niku Timbangan Niku Fal Hal Latu Mungkut Tiga As Satukan Nomor Telu Wa Wut Te Mungkuno Mungkuno As Alis Iku Yaku Kuat Subu Wong Ala Ghudil Basuri Ingatasi Nyegah Peninggal Tapi Walakin Layak Kuat Tapi Orang Kuat Subu Wong Ala Taf Il Afkari Ingatasi Nolak Pira Pira Pemikiran Asyagila Tikang Nung Gulakan Lil Kolbi Marin Ati Iku Awla Li Utomo Bitar Kin Nikahi Kelawan Niggal Nikah Li Anna Amal Kolbi Krasudi Amali Ati Ila Afwi Maring Ten Sepul Iku Akrobuli Pare Kalau Orang Itu Masih Bisa Mengendalikan Semuanya Ya Tidak Zina Dan Jika Bisa Memandang Menjaga Matanya Tidak Jelalatan Ya Jauh Lebih Baik Itu Jangan Menikah Karena Kondisinya Belum Mungkin Dengan Dia Tidak Punya Kemampuan Sebab Dengan Dia Nanti Kalau Nekat Menikah Itu Kan Kondisinya Akan Kacau Hartanya Haram Ibadahnya Tidak Tertim Itu Lebih Tidak Disukai Wala Tidak Sempurna Ibadah Dan Ibadah Menggawi Haram Kenapa Tidak Mampu Mendapatkan Harta Haram Halal Kalau Orang Itu Tidak Bisa Mencari Harta Halal Sebaiknya Tidak Menikah Saja Kenapa Sebab Dengan Kamu Kalau Makanan Tidak Halal Maka Ini Ancamannya Akan Membuat Hidup Penuh Dengan Haram Karena Ibadah Ini Kan Saratnya Harus Makanannya Halal Nah Kamu Nikah Lihatnya Ibadah Tapi Makananmu Haram Ibadahnya Kan Enggak Sah Jadi Soal Makanan Haram Ini Penting Harus Jangan Semurono Imam Ghazali Lebih Memilih Pada Posisi Orang Itu Tidak Dapat Harta Yang Halal Lebih Baik Tidak Menikah Sebab Kalau Dia Nanti Menikah Dan Makannya Harta Haram Itu Ibadah Juga Tidak Sempurna Fahadah Mungkin Mengguno Madkur Niku Talkun Nikah Yang Bagi Sayuk Jok Apu Antuzana Iyentod Timbang Apu Hadil Afad Ikilah Bir Afad Bir Fahad Bir Bir Fahidah Waya Kumulang Ngukumi Sokowong Bi Has Bi Kelawan Bilang Bilang Mengguno Afad Al Fahidah Artinya Semua Orang Sendaknya Sebelum Nikah Itu Memandik Yang Lebih Kuat Antara Fahidah Dan Pernikahan Bagi Dia Bagaimana Bagaimana Ilmu Cara Pembandingan Tadi Kalau Kamu Memahami Tadi Fahidah Nika Dan Afad Nika Kamu Tidak Bingung Kalau Kamu Jelasan Beberapa Hari ini Tentang Fahidah Nikah Dan Afad Nikah Sudah Menjelaskan Ada Lima Fahidah Nikah Tapi Juga Ada Tiga Afad Pernikahan Manfaat Dan Maaf Satjah Nindaknya Ditimbang Kalau Kamu Sudah Memahami Ini Maka Pilihannya Jelas Kondisi Begini Sebaiknya Menikah Kalau Kondisi Begini Sebaiknya Tidak Menikah Memang Demikian Adanya Jadi Kondisi Orang Tidak Sama Garis Besarnya Memang Nikah Itu Sunah Itu Betul Garis Besarnya Pernikahan Itu Sunah Akan Tetapi Ada Kondisi Tertentu Dimana Dengan Kondisi Itu Tidak Disunahkan Makanya Ulama Ada Dua Kelompok Ada Yang Suka Menikah Sampai Istrinya Empat Istrinya Tiga Selirnya Sekian Ulama-ulama Dahulu Istrinya Banyak-banyak Juga Ada Yang Tidak Beristri Juga Ada Jadi Ini Pilihan Mau Beristri Itu Pilihan Atau Tidak Beristri Juga Pilihan Masing-masing Punya Keunggulan Kalau Dilakukan Dengan Ilmu Kalau Kamu Melakukannya Ini Benar Jadi Kamu Tinggal Mikir Setelah Ngaji Ini Kamu Sedang Ngukur Oh Saya Ini Mampu Nikah Oh Saya Ini Tidak Mampu Jangan Menikah Daripada Kamu Menikah Cuma Nyakiti Istri Dwi Bucu Tapi Gak Tau Di T Gak Tau Di Urus Gak Direkan Gak Dinafkai Malah Duso Makanya Kamu Harus Mengukur Dirimu Sendiri Kapan Kamu Waktunya Menikah Ojo Asal Kebutuhan Sek Itu Salah Satu Tapi Kamu Harus Pikir Apa-apa Yang Menjadi Tanggung Jawab Seandainya Kamu Menikah Kamu Harus Juga Siap Dengan Resikonya Termasuk Yang penting Tadi Cari Harta Yang Halal Hari ini Alhamdulillah Ekonomi Hari ini Sebetulnya Lebih Bagus Walaupun Sekarang Kita Dibilang Krisis Tapi Sebetulnya Ekonomi Manusia Semakin Hari Semakin Baik Buktinya Orang Sekarang Hampir Semua Punya Handphone Tukang Ngarit Bawa Handphone Bagul Kerupuk Bawa Handphone Berarti Kan Ekonomi Sudah Baik Orang Dahulu Punya Sepeda Motor Bisa Dihitung Masa Kecil Saya Tidak Punya Sepeda Motor Hari Ini Becak Becak Pake Motor Bentor Nah Caman Dulu Kan Kau Becak Motor Saya Becak Motor Berarti Ada Pertumbuhan Ekonomi Sehingga Mungkin Alasan Tidak Dapat Harta Halal Ini Mungkin Hari Ini Sudah Tipis Selama Orang Ini Mau Bekerja Insyaallah Masih Banyak Harta Halal Hari Ini Masih Banyak Walaupun Pandemi Seperti Ini Semua Orang Sulit Keluar Rumah Tapi Ada Bisnis Yang Jalan Hari Ini Bisnis Online Tumbuh Orang Males Ke Pasar Belonjo Online Makan Online Coba Nyatanya Warung Depan Kita Nelongsop Masih Rame Karena Online Ini Teknologi Sekarang Orang Ini Kalau Punya Kecerdasan Itu Masih Dia Tidak Akan Nyerah Hari Ini Walaupun Covid Covid Ini Walaupun Ini Mengerikan Tapi Orang Masih Tumbuh Ekonomi Masih Jalan Orang Masih Ada Yang Dimakan Tapi Kita Berdoa Mugum Covid Ini Sekar Selesai Beberapa Hari Ini Saya Ada Berduka Barusan Mbak Harip Ini Ada Teman Saya Meninggal Mendadak Sekali Demam Batuk Meninggal Makanya Harus Segera Diobati Demam Demam Serot Serot Es Krim Ini Kita Satih Ini Mahrib Tadi Ini Mahrib Teman Saya Masya Allah Masih Muda Keluarga Tepireng Baru Saja Mahrib Ini Meninggal Sakit Cuma Berapa Hari Tiga Hari Meninggal Semua Orang Curiga Jangan Jangan Itu COVID Sebelumnya Ada Pengurus Itu Juga Diduka COVID Seminggu Ini Ada Empat Orang Teman Saya Ini Meninggal Karena Ternyata Ini Mengkhawatirkan Tapi Mas Ini Ini Masih Belum Amat Masih Tadi Sekarang Saya Pakai Masker Masker Sanitizer Yang Namanya Ikhtiar Kita Tetap Berusaha Takdirnya Allah Subhanahu Madala Kita Doakan Muka Muka Semuanya Dilindungi Allah Dan Yang Sudah Meninggal Ini Sahabat Saya Yang Semudah Almarhum Kuzaki Muka Muka Diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Doakan Semua Yang Meninggal Seandainya Mereka Itu Meninggal Karena COVID Mereka Itu Mati Syahid Orang Mati Dalam Pandemi Mati Syahid Makanya Muka Muka Dirah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka